Jangan komen Sekarang saya melihat kondisi yang sekarang Ini saya tahu itu Yang bukan orasional Saya mengapa saya ambil tangga seperti itu Karena yang ada di sana Pak Toto Yang jadi kuliner Itu tidak harus punya tanggung jawab Mereka gak punya kepada saya Pak Toto Pokoknya lah kalau hari ini Pak Toto Satmo sebagai pendidikan kerja Kalau memang Bapak Toto memang dari Satmo PP Memang bertanggung jawab dengan saya Tolong saya sampaikan Kita bertemu audiensi atau bagaimana Saya bisa ketemu sama pimpinan Kalau hari ini memang Pak Toto Dan kru Satmo PP Memang saya dilarang mengirim alasan ini Komplek Komplek ini tidak bermasuk di dalam hal kami Kalau diambilkan jadi ketertiban Semua harus ketertiban Pak Toto Masuk pasar dan sebagainya Tapi saya tidak mau seperti itu Saya tidak ingin dengan jengan-jengan ini saja Ada permasalahan Satmo PP dengan pekerja saya tidak mau Cuma kalau hari ini Pak Toto Meminta kami untuk berhenti dan Untuk melakukan sesuatu Untuk bertemu sama pimpinan Oke saya hargai Dan hari ini saya mau Sejak seperti kemana saya nge-nya Hari ini saya mau Tapi besok janji Pak Toto Harus ketemu Dan saya dengan pimpinan Pak PC atau siapapun Gimana Pak Toto? Munggu setelah itu nanti Biar lebih kekal pimpinan ya Ya Pokoknya saya akan Kamu magis Tetapi Kita Saya tidak tahu ya Masa lalu Pak Toto Masa dulu kan kita yang tidak tahu Berinci bahwa dulu ini kan juga Ada pendakar Tapi semua di lokasi Karena apa? Semuanya dah dia tidak ada Dia tidak ada kecumberuan Sehingga Kemarin Pada saat dari Sumat itu Kita menyepakati bahwa Memang ini adalah Seperti yang dulu Ini adalah masuk Kopret Bagi itu Untuk alih-alih Naksiat ini Tapi kemaksian Nanti Panjirkan ini bisa berjualan Tetapi Nanti bisa kita alihkan ke Jalan kartu ini Sambil nanti menuju Kebisahan dari pimpinan Pindah-pindah Nanti setelah ini Kami bisa diperkirkan Pak PC Bupati Untuk membahas Datingan Pantungan Prinsip Kemarin Pada rapat hari Jumat kemarin Ini adalah Terkait dengan Bagaimana upaya Pengembangan Al-Ulu Gimbang Joyo Karena Apa Ini adalah Wajah kota Wajah kota Pati Sampai nantilah Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Sampai Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Tapi ini adalah Bagian dari Komplek Al-Ulu Gimbang Joyo Kenapa Sejauh dulu Sudah juga ada Tapi karena Semuanya ada Terkait ada Kejemuruan Nah Terkait dengan Hal ini Kita berupaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Pencana ini Untuk Sementara ini Kita alihkan Kejalan Kati ini Depan Kota BP itu Mereka bisa berdagang Dan berapa Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Bagaimana upaya Kalau masih ngotot Jualan Di sini Pak Ini sudah Tidak bisa Ini Ini tetap Kita Kita Karena ini adalah Masuk bagian Tidak Kalau kemarin Sempat di Alun-alun itu Pak Sudah 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 Tidak ada Jadi gini Kalau itu kan Sebagai protes Kalau di sini Ada Berarti kami juga Akan ikut Kalau ini bersih Kami juga akan Tarik Makanya Tidak ada Tanpa kami Tanpa kami Harus Mengerahkan Teman-teman Tapi mereka sendiri Jalasun Dengan sadar Bisa kembali Ke Gampang Pak Bang Termasuk akan Memparkir mobil Sabal BP Di sini Pak Biar tidak ada Nanti kita Nyusik Ini Tergantung nanti kantornya Suara Pati Kalau Suara Pati Tidak mau Mengizinkan ya Kita Pak Pak Ini Berlakukan Di semua zona merah Atau hanya Di sini Zona merah Nanti ini juga akan Kita suruhkan kepada Masa Sertirman Kemudian di Sekretarnya yang Zona merah Prinsip ini adalah Perda Kita harus kita Ingat ya Sebagai koordinator Pekalpati Mungkin kenapa Kamu milih Perjualan di sini Sudah beberapa hari Kalau di sini Mungkin ada 6 hari Mungkin ada 6 hari Kenapa Saya milih Di area Penggadian Kalau dari Satu sisi Zona Sudah terjadi Zona Zona merah Zona hijau Zona kuning Kalau termasuk Kawasan Penggadian ini adalah Zona kuning Mas Dan cuman Kenapa Kok jadi Zona merah Katanya komplek Komplek Gak gimana Tentang ketertiban Ketertiban itu kan Kita gak ada Gak ada masalah Jalan sudah baik Semua Tidak ada masalah Masyarakat Dari borongan Lingkungan juga oke Ijit boleh Masyarakat oke Dari kepala Desa juga oke Dari ete oke Apa yang kita Apa salahkan Ya mungkin saja Mas Kami kan satu paket Dengan Di alun-alun Kembang Joyo Mungkin Jemburu sosial itu Apa Mungkin ada Cuman Mungkin Nah Kami itu Hanya Saya tidak jualan Disini mas Saya sebagai Wanggung Degnati PKN ada disini Tapi Saya tidak ikut Jualan dari disini Cuman hanya Mencari solusi Sementara mereka itu Disana tidak lagu mas Karena disana itu Jualan Dapat 500 Pulaannya 500 Tentu emat Mok bitong pulau Tentu emat Telong pulau Gimana untuk cara Cara apa Untuk Manajemennya kan Gak bisa Nah kalau memang Dari PNKAP Atau Dari pilihan Daerah Kok bisa Menikapi Untuk Dapat segitu Bisa berjalan Aku tak merguluh Sama mereka semua Nah maka Saya mengambil Arah kesini Supaya Mereka bisa hidup Untuk sementara Waktu Sambil sana Dibangun dengan Lebih baik Yang memiliki perspek Orang pati itu Senang ada disana Nongkrong disana Itu loh Dan selamanya mereka Kalau gak lalu Dia mas Perbankan sekarang ini Keras Termasuk OJK Tiga bulan Turut-turut aja Sulit Dapat Khor Terus dikitab BNK Repot Mas Nah kalau seperti itu Larinya ke bank Tidak Bagi sesara lagi Bank kecil-kecil itu Nah mereka tuh Beban sekali Mas Saya cuman Itu aja yang saya sampaikan Cuman solusi saya Secepat mungkin Saya dibangun dengan baik Seperti dengan sesuai Yang ada di Analon Sejaknya Seperti Analon Cuman lima lah ya Nah itu Juga saya mengharapkan Dari BNK Pati Kan Ijub ini Tidak ada disana semua Embok Iaho Revisi Apa Perja itu Mana yang perlu Diperbolehkan Walaupun satu jalan Satu jalan Biar malam itu Ada Kehidupan Di Pati Kalau malam sepi Siapa yang Kakan dengan Pati Memencekam Ya tau mas Pasan jeneng kan Warah Pati Padan jeneng kan Biasanya melek bengi Yang terus Kehidupan BKL Kayak di Samping-samping itu kan Nggak hidup kita Yang merahmiakan Sejak dulu kan Memang BKL Nah itu loh Nah mungkin ada pertanyaan lagi Yang disampaikan kepada Ini ada beberapa BKL Pak yang ikut Ini nggak banyak Cuman 24 Cuman saya sesakan Pemerintah itu Betul-betul Polatiknya Gak maik Ya weh Perjadz Weh Surah Bener Kini melakukan Tidak perjadz Sudah benar Kok disalahkan Salahnya di mana Seharusnya pemerintah Kuper Kalau nggak berdaya Bukut dicermati Kalau tak lihat Itu pemerintah Buat perjadz Hanya sebagai Ya bukan aturan Penindas rakyat Saya Sekonomi rakyat Pak kalau yang Kemarin Sement dijualan Yang di sekitar Rakyat Juga tim yang jeringan Tidak tim semua Ya karena memang Dia itu Apa Dia disana Kan bucumber Susi Ya saya Nggak tahu Kemarin Jumat kok Boleh Terus satu Boleh Entah ada Indikasi apa Kalau diperbolehkan Apa mungkin Ada Dari Dewan Yang Perbolehkan Atau bagaimana Itu Sebenarnya Kan nggak boleh Saya Di area Gajian ini Kan saya Memang Tidak Ada masalah Perjaan tidak ada masalah Lingkungan tidak ada masalah Tapi kenapa Di persoalan Itu aja Yang tak sesal Dan mereka Yang ada di Kembang Coyong Merti Mas Kalau mainan itu Kan besok lagi Bisa digunakan Kalau namanya kuliner Nasi Masa dipakai Besok kan Nggak mungkin Nah kami Menjelamatkan mereka Jadi saya harapkan Pancingkan Juga Nanti mengupload Ini juga Biar Orang-orang Pemerintahan Biar Bisa mikir Biar caranya Rakyatku Bihusah Mangan Ujian ini Saya nggak Seneng Ya mungkin Itu saja Yang saya sampaikan Mungkin Bermanfaat Dan mungkin Juga sebagai Apa Pimpinan daerah Bisa memahami Apa yang Kami Minta Pak Indro Saya Pak Indro Sipu